Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan Dan saya ingatkan lagi ya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe pada channel ini Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial Cara untuk me-export ataupun memindahkan data dari handphone ke komputer kita Tanpa harus menggunakan kabel Kita menggunakan jaringan wifi yang kita miliki Boleh dengan cara sama jaringan wifi-nya itu Misalkan di router ataupun kita bisa menggunakan tethering Dengan antara PC ataupun komputer kita Ataupun laptop kita dengan HP Baik, terlebih dahulu kita memerlukan software Ataupun aplikasi yang kita install pada smartphone kita Ini saya menggunakan Android ya Nah, kita install terlebih dahulu ya Playstore-nya Ini nama aplikasinya adalah sender Ya, tapi pakai X ya Bukan pakai S Seperti ini Oke, kita ketikkan sender X Oke, seperti itu Nah, ini ada transfer file ya Seperti ini teman-teman ya Logonya X Lalu kita install saja ya Oke, ini tadi Ulasannya Ya, 4,6 Ya, lumayan bagus ya Lalu ada 15 MB Ini tidak terlalu besar Dan juga tidak terlalu kecil ya Sebenarnya untuk file seperti itu Alat berbagi cepat Bagikan musik, video, foto, penghemat status Ke MP3 atau MP4 Ya, jadi Kita bisa menggunakan aplikasi ini Kalau misalkan kita tidak menggunakan kabel Ataupun kita ingin menghemat ruangan kita Ya, musik-musik kita taruh saja di sini Kita buka ya Nah, ini kita setujui terlebih dahulu Lalu setujui Baik, kita izinkan untuk mengakses media Kita izinkan lagi Ya Jadi kita tunggu sampai loading benar-benar Sempurna Kita terus lanjutkan Connect to PC Ya Kita diminta untuk read-nya Nanti kalau ini berguna Baik Ah, oke teman-teman Sekarang Setelah kita masuk di bagian utama di sini Ya, kita sekarang connect to PC ini ya Kita biasanya di bagian atas di sini Itu ada connect to PC Kita klik pada connect to PC Tapi kita pergunakan yang web mode Ya, web mode di sini Biasanya nanti ada ini ya Oke, kita klik saja web mode Baik Web mode ini menghubungkan telepon dan PC Ke wifi yang sama Jadi kita menghubungkan wifi yang sama Ini kebetulan sudah sama Dan kita buka web browser di PC Itu dengan ini teman-teman Ya Oke 192.168.13 Nah, ini bisa kalian copy ataupun Apa namanya ya Kalian Kalian ketik saja manual di browser ya Saya coba ya 192.168 Oke Saya buka baru 192.168 Kita sesuaikan ya 1.3 Lalu Seperti itu Nah, ini 3.3.4.5.5 3.3.4.5.5 3.3.4.5.5 Semoga saja benar 3.3.4.5.5 Oke, lalu kita enter Ya, setelah itu nanti di bagian Yang di Androidnya itu ada Sambungan PC Ya, ini kita terima Baik Nah, oke teman-teman Sekarang tidak ada data Gunakan Oke Kita oke saja ya Baik Sekarang kita menuju ke sini Kita start ya Nah, ini untuk Apa namanya Info saja Kita bisa next 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 Ataupun skip Oke Dan ini kita confirm Ya Jadi di Komputer kita Tadi cuma ada Ataupun di HP ya Di HP kita itu cuma ada beberapa foto Karena memang Ini adalah HP yang saya Tidak bergunakan untuk sehari-hari Ini saja tadi Baru saja ngambil fotonya Dan kita ke depan Misalkan seperti itu Ini ada 4 foto Video kosong Audio Ataupun MP3 ya Itu ada 4 Oke Dan ini Yaitu Dari Akses filenya Oke Jadi kita bisa Pergunakan ini Untuk Di import Ataupun Kita simpan Di HP kita Ataupun PC kita Maaf Jadi caranya adalah Kita download Ya seperti ini Langsung saja Kita bisa Lihat secara langsung Teman-teman Nah Seperti itu Dengan kualitas yang sama Tentunya Lalu kalau kita mau Banyak ya Kita klik disini ya Sesuai dengan Tanggalnya Oke Kita Hilangkan juga bisa Seperti ini Baik Ini ada Untuk Lockout Ya Ini untuk Connect Ya Connect lagi Yang di bagian depan Ini ada bagian Untuk Nama Androidnya Dan ini adalah Aplikasi-aplikasinya Kita coba ya Nah ini ada beberapa Aplikasi Ya ini bisa Di download juga Oke Lalu Dokumen Tidak ada App ini tadi Ini file-nya Teman-teman Jadi kita bisa Mengakses file-file-nya Juga Dari sini Tentunya Yang ada itu adalah Di Kamera Ya ini Kamera tadi Baik teman-teman Itu cara Simple dan mudahnya Kita Menggunakan Sender ini Dan Ini sangat Menurut saya Sangat Recommended ya Kalau kalian sering Mengubah Ataupun Sering menggunakan Ya Kabel biasanya Itu Sangat-sangat Membuat Apa ya Tidak nyaman Seperti itu Harus colok-colokkan Dan sebagainya Kalau pakai ini Langsung saja Dengan wifi-nya Dan ternyata Tidak terlalu Susah ya Contohnya Seperti ini ya Kalau seandainya Kita akan Upload Upload Di bagian disini Di laptop Di hp kita Itu juga Sangat mudah ya Ini ada upload video Misalkan seperti itu Kalau ada video ya Kita coba ya Di download Semoga saja Ada video Ini ada Oke Ini video Ya Saya upload saja Open Nah ini cepat sekali Teman-teman Nah sudah selesai Dan di Ternyata Yang disini Sudah masuk Di hp saya juga Sudah masuk Kita coba Lihat ya Yang di hp Nah ini sudah masuk Dia ada Satu Kita coba Buka ya Nah seperti itu Ya Seperti itu teman-teman ya Cara mudah Kita transfer Dengan menggunakan Sender Pada HP kita Ataupun android kita Oke Terima kasih Semoga Tutorial yang Sederhana ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk selalu Mendukung saya Share Kalau Tutorial ini Bermanfaat Untuk kalian Dan juga mungkin Nanti untuk teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati